Intro Menyambut bulan suci ramadhan 1445 hijriah Majelis Ta'lim Objek Wisata Cibulan beserta manajemen memberikan santunan kepada anak yatim Dua fa dan menyerahkan donasi untuk membantu warga sipil Palestina yang menjadi korban serangan Israel Bertempat di Saung Lesehan Cibulan, penyerahan santunan dilakukan oleh Direktur Objek Wisata Cibulan Didi Sutardi Ketua Majelis Ta'lim H. Sopiah disaksikan sejumlah tamu undangan dari unsur pemerintah Desa Manis Kidul, MUI, Imam Masjid Setempat, Alim Ulama, dan Jajaran Karyawan Cibulan Melalui kegiatan ini penyelenggara berharap santunan di bulan Ramadan dapat membantu mereka yang membutuhkan Memaknai puasa dengan meningkatkan amal ibadah Di sela penyerahan santunan, anak yatim undangan menyaksikan penampilan seni Hadro dari kelompok Hadro Anur Kemudian dilakukan doa bersama dan tausiyah Ramadan bersama Kiai Haji Rian Nugraha Juga digelar kuis berhadiah bagi anak yatim dan undangan dengan menjawab pertanyaan seputar agama dan sejarah Kegiatan sosial Ramadan Majelis Ta'lim di Cibulan adalah agenda rutin yang dilakukan setiap tahun Kegiatan Majelis Ta'lim dan manajemen ini mendapat apresiasi dari perwakilan pemerintah Desa Manis Kidul Dalam sabutannya pihak Pemdes menyebut sejak Cibulan dikelola Haji Didi Sutardi mulai tahun 2011 hingga 2024 Sekarang keberadaan wisata Cibulan berdampak positif dinilai berkontribusi dalam memajukan Desa Manis Kidul Sementara itu terkait persiapan menjelang libur lebaran Direktur Objek Wisata Cibulan Didi Sutardi telah mempersiapkan penyambutan bagi wisatawan Dari berbagai pencurutan air maupun mancanekera melalui penambahan fasilitas dan daya tarik baru Rencananya ada tiga daya tarik baru yang akan hadir Salah satunya dalam proses pembangunan berupa gapura ikan dewa di dalam kawasan wisata Gapura ini berlokasi di antara kolam renang dengan saung lesehan Ada pun dua daya tarik lainnya dapat dinikmati wisatawan dengan mendatangi Cibulan secara langsung di momen libur lebaran nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ada santunan anak yatim piatu dan dua apa di Cibulan ini Dan Alhamdulillah ini rutin agenda rutin tiap tahun setiap permanduan Alhamdulillah Nah kita juga Alhamdulillah bisa berpartisipasi untuk warga Palestina yang jauh di sana Dan ini kumpulan dari semua ibu-ibu, bapak-bapak, dan komunitas objek wisata Cibulan Untuk membantu saudara kita di Palestina Alhamdulillah